Halo semangat pagi sobat semua jadi pada kesempatan sebelumnya saya sudah ngasih info ke kalian gimana caranya tarik saldo penjual di tiktok shop di tiktok shop ya maksud saya jadi pada kesempatan kali ini saya mau ngasih info lagi ke kalian kalau yang kemarin itu dari produsen nah sekarang dari konsumen yaitu gimana caranya buat belanja di tiktok shop ya gimana caranya check out gimana caranya payment barang yang kita inginkan di tiktok shop gitu ya nah tanpa berlama-lama mari kita simak atau bernostalgia dengan intro ini dulu ya soalnya udah lama banget kita nggak lihat intro ini atau kita nggak pakai intro ini oke jadi langsung saja ya setelah kalian masuk ke aplikasi tiktok kalian masuk ke kolom pencarian habis itu tulis toko yang ingin kalian tuju atau ingin kalian beli barangnya nah kalau disini muncul tokonya habis itu langsung kalian masuk klik keranjang terus pilih produk yang ingin kalian beli tinggal kalian klik saja habis itu beli dengan kupon nah disini pilih harganya kemudian klik-klik aja sesuai dengan size mungkin nah setelah itu nanti beli dengan kupon ya klik beli dengan kupon nanti kalian akan diarahkan disini habis itu kita akan membuat alamat ya sesuai dengan yang mana yang ingin dituju tambahkan alamat nah di bagian sini kalian harus hati-hati dan pastikan bahwa alamat yang kalian pasang itu sudah benar disini alamatnya sudah saya salin jadi tinggal saya tempel saja ya setelah itu kita akan diarahkan untuk klik pilih wilayah kalian pilih saja wilayah provinsi kalian sesuai dengan alamat yang ingin dituju disini saya akan pilih jawa barat kemudian karena ini barang mau dikirim ke depok jawa barat ya kemudian pilih kota ya kotanya itu di depok habis itu distrik ini setingkat dengan kecamatan pilih sesuai dengan kecamatan kalian dan desa ini setingkat dengan kelurahan kalau di kota atau kota madia ya gitu jadi pastikan alamat ini benar-benar terisi dengan baik ya kita ulang sekali lagi ya karena ini menjadi poin paling penting ketika belanja online jadi pilih provinsi saya disini klik jawa barat pilih kota kotanya kota depok kemudian pilih kecamatan atau distrik habis itu kalian pilih desa atau kelurahan ya jadi nanti disini langsung tertera ya jawa barat kota depok kecamatan limo dan kebuah kelurahan meruyung habis itu tulis nomor hp ya nah ini yang juga yang paling salah satu yang paling penting di atas sudah kita tulis nama ya setelah semuanya terisi kalian cek lagi nama nomor hp wilayah dan juga alamat lengkap kalian pastikan sudah terisi dengan benar habis itu kalian klik simpan nah di bagian ini kalian tinggal klik aja alamat yang sudah kalian tadi edit nah setelah itu di bagian pesan baiknya sih tulis ini ya nama penerima juga ya jadi biar penjual nanti bisa mengetahui ini pesanan dari siapa gitu ya kemudian masuk ke metode pembayaran disini banyak pilihannya ya tapi saya bakalan pilih di transfer bank ya kemudian pilih bank bca nanti disitu banyak ya bisa bank BRI, bank BNI dan juga lain-lain setelah itu klik masukkan pesanan habis itu nanti bakalan muncul kode virtual account untuk kalian bayar masukkan kodenya bisa melalui ATM ataupun juga mbanking di bagian bawah ada ya cara melakukan pembayaran hampir sama semua cara melakukan pembayaran di setiap bank mulai dari masuk ke mbankingnya habis itu ke mtransfer kemudian bca virtual account begitu juga kalau di bank lain itu ya nah sekarang saya mau ngajak kalian gimana caranya melacak pesanan yang sudah kita payment di tiktok shop di bagian pencarian tiktok kalian pilih kotak masuk ya nanti biasanya bakalan muncul di atas pesanan dibuat kalian tinggal klik aja pembaruan toko yang bagian pesanan dibuat itu biasanya muncul di paling atas juga ya setelah itu dia bakalan muncul di tampilannya seperti ini ya kalian tinggal klik aja itu pesanan kalian sudah kelihatan ya tadi kita pake link 50 ribu nah seperti ini dia ya tampilan nota pembayarannya dia akan tertera notifikasi siap untuk dikirim jika belum dikirim kemudian disini ada tanggal pemesanan metode pembayaran juga pesanan atas nama siapa juga tertera ya itu cara yang pertama sekarang kita ke cara yang kedua kalian masuk ke profil habis itu klik pesanan fitur pesanan ya kemudian di bagian ini biasanya bakalan muncul paling atas juga yang baru kalian pesan kalian tinggal klik aja yang itu nah setelah barang kalian nantinya dikirim di bagian notifikasi pengeriman kalian bisa mendapatkan notifikasi detail ya disana bakalan tertera nanti paket sudah tiba di gudang transit misalnya atau paket sudah tiba di the counter depok atau bisa juga di akhir nanti biasanya bakalan tertulis paket sudah diantar bahkan bisa tertera juga nama kurirnya dan nomor hpnya ya itu saja dulu untuk info kali ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan komen jika kalian punya kendara lain terkait dengan tiktok shop sampai jumpa di video berikutnya bye